Pemirsa Panglima TNI, Jendral Agus Subianto bersama dengan Kapol Li, Jendral Listio Sigit Prabowo meninjau kesiapan sejumlah venue perhelatan KTT World Water Forum ke-10 di Bali. Perhelatan internasional ini akan dikelar mulai 18 hingga 25 Mei 2024. Salah satu venue penyelenggaraan NKTT WWF ke-10 yang akan digunakan adalah Garuda Wisnu Kencana Cultural Park untuk Galadiner bagi Kepala Negara, Pejabat Setingkat Menteri, Pimpinan Organisasi Internasional, dan Jajaran Delegasi. Selain GWK, Panglima TNI dan Kapol Li juga mengecek kesiapan venue pertemuan setingkat Kepala Negara dan Menteri di ITDC Nusa II termasuk Tahura Mangruf di Denpasar. TNI juga telah melakukan simulasi penanganan gangguan baik kontingensi teror, bom maupun bencana alam dan memetakan jalur evakuasi. TNI dan Polri akan bersinergi untuk mengamankan KTT World Water Forum dengan pengamanan berlapis dengan mengerahkan total 14.452 personil gabungan TNI dan Polri. Kita mendengarkan yang dipaparkan oleh para dan sargas, mulai dari kedatangan tamu di bandara, di perjalanan, kemudian pengamanan di hotel, dari hotel menuju ke venue masing-masing, dan dari venue kembali lagi ke hotel. Kemudian juga dipaparkan tentang simulasi apabila terjadi kontingensi, terjadi teror, bom, ataupun bencana alam, juga sudah dilaksanakan konsep evakuasi dari hotel, atau pun dari venue menuju ke titik aman dengan penggunaan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.